Bajar Pak Roman Oke ini saya dimulai dari desa Madura Wah nyali lagi Oke kita kejar ya Oke teman-teman jika anda menyokai video ini silahkan klik like jempol ke atas Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tanda merah Subscribe Dan jangan lupa hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapat pemberitahuan video menarik lainnya Oke selamat menonton Oke teman-teman kali ini saya akan nge-vlog ya Nge-vlog Dari Iwanarja sampai ke camatan Dayuhluhur Oke ini saya dimulai dari desa Madura Nah ini adalah Madura ya Wih saya disalip Oke kita kejar ya Oke teman-teman sebelum cerita saya akan memberikan sebuah gambaran ya Bagaimana keindahan Dayuhluhur Sebuah kota kecamatan yang berada di pegunungan Dimana kita tahu Dayuhluhur itu adalah ada sejarahnya yaitu Merupakan salah satu kerajaan merdeka SMP Negeri Wanarja 2 Nah kita akan memasuki wilayah pasir kunyit Oke itu kebun jati ya Nah ini adalah sebuah bom sopi Atau yang kita kenal dengan base 2 Di situ dulu ya waktu zaman Zaman apa ya Zaman Petrus ya Pembunuhan misterius mungkin Di base 2 ini Banyak sekali Sering Sering Bukan banyak ya Sering Nah disini Disini Sering Bau Busu mayat Tempat pembuangan mayat Misalnya kiri kanan itu adalah hutan jati ya Dari perkampungan Nah ini adalah pasir kunyit Yang kita tahu ke sebelah kiri adalah jauh barat desa Langgensari Kecamatan Langgensari ya Kota Banjar Wah nyaris lagi Oke kita kejar ya Loh 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 bukan Yes Jangan lupa like Ada pemandangan Nah ini sudah sampai kecamatan Dayurur Ini adalah Margo Sari ya Kita belok kanan Kalau lurus untuk ke arah Jawa Barat Banjar Banjar Pak Roman Ini adalah Margo Sari Tugus lama tekang dari kecamatan Dayurur Dan inilah SMP Negeri 2 Dayururur Atau kita kenal dengan SMP Negeri Bergo Kita telah memasuki wilayah Di sini Di sini Suasananya sejuk Adem Pokoknya enak deh Suasana perkampungan Pegunungan Oke daya luhur Dulunya itu adalah sebuah kerajaan Mardika waktu jaman kerajaan Majapahit Eh Pak Jajaran ya Lalu kerajaan jaman Pak Jajaran Yang di kerajanya itu Raja pertamanya itu Prabu Gagak Ngampar Putra dari Prabu Siliwangi Dari istri pertama Prabu Gagak Ngampar mempunyai kakak Yaitu Banyak cakrah Atau yang kita kenal dengan Arya Kamandaka Atau Silutuk Pasarung Beliau adalah Raja di Pasir Luhur Bukan saudara dari Raja Gagak Ngampar Atau Prabu Gagak Ngampar Raja di Luhur Oke ini baru Mau sampai ke KPP Atau Anulisannya Nanti kita Sebutkan satu persatu Nama daerahnya Masih dipergunaan Karet Parmasari Prabu Gagak Ngampar Atau Raja Dari Luhur Itu mempunyai Dua orang anak Tiga orang anak Kalau gak salah Candi Kuning Candi Laras Bersama Diaduk Haji Sadu Dari Luhur Mempunyai dua wilayah Kabupaten Yaitu Satu Kabupaten Majinang Dari Kabupaten Sikarja Waktu jaman Kerajaan Raja Dari Luhur Jamannya Baca Jaran Oke inilah Desa Desa apa Ini ya Dukuh Kampung Cualen Desa Cualen Ini letter S Kampungnya Nama kampungnya Atau kalau gak salah Ke Cirungkun Kondisi jalan disini Lumayan bagus ya Dari Mergo Tadi Mergo Sampai ke Cirungkun Sudah bagus Ada sebagian Di Cori ya Dan kebanyakan Di asfalt ulama Juga diperlebar ya Cuma Ini baru Sampai sini Masih Asfalt lama Jadi udah ada Tanda-tanda Tanda-tanda Udah mau Diperbaikin Oke kita telah Sampai ke Pamujaan Desa Cualen Nah kalau kita Ke kanan Sampai tempus Ke Madura lagi Dan ini adalah Arah ke Gunung Madur Dari Mergo Dan ini Kita telah Sampai ya Kita telah Sampai ke Ciratun Nah kalau Ketiri itu Paninjuan Disitu Pemandangan Bagus sekali Ini adalah Desa Ciratun Dan ini Kita telah Sampai ke Kampung Cilulu Namanya adalah Kampung Cilulu Terima kasih Sampai jumpa Dan ini Terima kasih Sampai jumpa Dan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Klik subscribe Agar mendapat Pemberitahuan Video video menarik Selainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton video kami berikutnya Dan video video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton